assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di pembelajaran jarak jauh bersama Bu Enda oke selamat pagi anak-anak apa kabar kalian hari ini tetap sehat tetap semangat ya di pertemuan yang keempat ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dari negara-negara anggota ASEAN tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat mengetahui sumber daya alam yang dimiliki dari masing-masing negara anggota ASEAN oke langsung aja negara yang pertama yaitu Indonesia Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam mulai dari potensi alam yang indah perairan yang bersih dan tangan yang suhur jadi tempat tinggal barat tumbuhan dari bidang pertanian yang menjadi diunggulan Indonesia adalah rempah-rempah beras teh kopi kelapa sawit maret tebu dan masih banyak lagi tidak hanya unggul pada bidang pertanian pelautan dan penekanannya pun di Indonesia sangat bagus karena milai Indonesia 70% adalah perairan yang menyebabkan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi ikan-ikan dan dewan air lainnya lalu untuk pertambangan bagaimana Indonesia juga tidak kalah Indonesia memiliki minyak bumi gas alam emas timah dan tembaga tetap masih banyak yang lainnya oke yang kedua adalah Malaysia Malaysia ini merupakan negara yang serumput dengan kita ini dibuktikan dengan kondisi geografis yang hampir sama dan sumber daya alamnya hampir serupa dengan negara kita yang pertanian menjadi komoditas pertama Malaysia yaitu padi karet teh kelapa sawit ya lalu untuk bidang pertambangan bagaimana Indonesia juga mempunyai sumber daya alam minyak bumi gas alam lima emas dan boksit oke yang ketiga yaitu Brunei Darussalam Brunei Darussalam ini negara yang terletak di kunjung pulau Karimantan memiliki sumber daya alam di sektor pertambangan yaitu minyak bumi dan gas alam tanpa kalian Brunei mampu memproduksi 180 ribu barrel minyak setiap harinya hingga dibangun monumen bilion barrel di pantai Syria ini tujuannya untuk memperingati jumlah satu belar ton minyak yang telah diproduksi oleh negara ini tidak hanya sektor pertambangan saja yang menghasilkan dari sumber daya alam dari Brunei Darussalam tapi juga pertaniannya Brunei memiliki sumber daya alam kelapa kelapa sawit dan karet oke yang keempat Zinyapura ya Singapura ini negara yang terkecil di ASEAN dengan luas wilayah sekitar 720 km persegi kira-kira seluas kota Jakarta dan Singapura mendapatkan negara-kota nah akan tetapi posisinya yang strategis ya secara di selatan di Selatan Semenanjung Malaka Sinyapura menjadi pusat pelayaran internasional Oke lanjut yang kelima selesai yaitu Kamboja ya tahukah kalian bahwa bendera negara Kamboja ini merupakan satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar hidungnya yaitu bentuk bangunan angkor Kamboja memiliki sepedaya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya yaitu bidang pertanian Kamboja memiliki karet, beras, payu, hingga ubi-ubian Sekter pertanangan negara Kamboja juga cukup banyak yaitu gas alam, punya bumi, batu permata, yang merupakan safir dan bumi Lanjut yang keenam adalah Laos Laos ini adalah negara yang tidak memiliki wilayah laut Akan tetapi sumber daya alamnya dimanfaatkan juga sangat baik Negara ini adalah negara yang satu-satunya negara yang memberikan listrik secara gratis kepada masyarakatnya Di pasokan listrik yang amat sangat besar ini berasal dari pendaman danau besar di Luang Prabang Laos tidak hanya memiliki listrik yang banyak, tapi juga menghasilkan kayu jati dan cendana Oke, yang ketujuh adalah Myanmar Myanmar Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambang Ya, berupa emas, lima, seng, perak, permata, gas alam, dan nikel Nah, tidak hanya pertambangan ada pertaniannya juga Myanmar menghasilkan beras, kacang-kacangan, dan karet Oke, negara selanjutnya yaitu Filipina Filipina ini negara kepulauan yang dekat dengan samudera pasifik Kalian, Filipina merupakan negara yang memiliki potensi alam, rupa padi, jagung, gula, opera, wang wahan, dan abaca Baja itu serap manila Tidak hanya itu saja Ada juga barang tambangnya yaitu emas, perak, biji besi, dan ceramik Oke, yang ke-9 adalah Thailand Ya, Thailand Negara yang memiliki keindahan pantainya Thailand mampu menghasilkan pertanian berupa beras Jago Teguh, tebu, bumi bayang, karet, cengke, kayu janji, hingga kayu besi Tidak hanya itu Thailand Memiliki pertambangan lima Baga, tebak, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, dan timbel Oke, yang ke-10 adalah Vietnam Vietnam merupakan negara yang unik yang memiliki bentuk seperti es Selain bentuk negaranya yakni Vietnam memiliki sebanyak alam yang menjadi ikon yaitu teluk halong Untuk bidang pertanian Thailand memiliki keunggulan beras, karet, gedele, kopi, dan teh Di bidang pertambangan pun Thailand memiliki minyak bumi dan batu merah Oke, anak-anak Terima kasih sudah memperhatikan dari awal hingga akhir Tetap semangat Jangan lupa berikan komentar Dan tetap di rumah, tetap sehat, tetap belajar Oke, sampai di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton